Ya, saya mau tanya, itu Yesus utusan tidak? Baik, aku langsung baca ayatnya aja bang ya, jawabannya ya bang ya Ya, saya 63 ayat 9 Dalam kesesakan mereka, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan Melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka Dialah yang menembus mereka, dalam kasihnya dan belas kasihannya Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala Jadi Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus itu, bukan duta, bukan utusan Melainkan dia sendirilah yang datang untuk menyelamatkan kita Ada amin saudaraku, haleluya Waktu Yesus turun ke dunia ini, siapa yang mengendalikan bumi ini? Baik, saya langsung jawab ayatnya di dalam Alkitab Yohanes 5 Ayat 1 sampai 18 Waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, lumpuh di hari sabat Ya Nah Pada hari sabat kan tidak boleh mengangkat tilam Tuhan Yesus menyuruh orang sakit ini Angkatlah tilammu dan berjalanlah Yohanes 5 ayat 8 Lalu, orang farisi marah sama orang yang sudah sembuh ini Siapa yang menyuruh kamu mengangkat tilam? Dia bilang itu, Yesus Kristus yang suruh saya mengangkat tilam Maka, orang Yahudi marah sama Tuhan Yesus Tuhan Yesus jawab begini Di Matius 12 ayat 8 Dialah Tuhan atas hari sabat Ya, Matius 12 ayat 8 Dan juga di Yohanes 5 ayat 17 Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga Kata Bapakku disitu bukan artinya ada dua oknum ya Dimana itu artinya dia adalah Elohim itu sendiri Yang ketika dia datang ke dunia Dia juga ada di surga Ada di segala dimensi dalam waktu yang bersamaan ketika ada dia di dunia Makanya ketika Tuhan Yesus menyatakan seperti itu Apa reaksi orang Yahudi Kita baca Yohanes 5 ayat 18 Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya Bukan saja karena ia meniadakan hari sabat Tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah Menyamakan dirinya dengan Bapak Karena Allah itu adalah Bapaknya orang Israel Jadi Tuhan menyatakan ya Bahwa dia berkuasa mengendalikan seluruh alam semesta Baik di surga maupun di bumi Karena dia adalah Tuhan atas hari sabat Nah itu jawabannya saudaraku Ya udah jelas ya Terima kasih saudaraku sudah bertanya Tunggu Mbak tunggu tunggu Masih 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 Apa lagi Waktu Yesus turun ke dunia ini Bapak dimana Berarti saudara tidak menyimak Ketika roh Bapak Roh Allah itu sendiri Roh kudus itu sendiri Datang ke dunia Dalam rupa seorang Seperti kita manusia Roh Allah itu Roh Bapak itu Yaitu roh keilahian Tuhan Yesus Ada di surga Ada di segala dimensi Bapak itu dimana Waktu Yesus turun ke dunia Bapaknya dimana Bapak itu kan rohnya Tuhan Yesus Bapak itu roh Tuhan Yesus Dia ada di surga Ada di segala dimensi Ada di tubuh Tuhan Yesus Ada dimana-mana Dalam waktu yang bersamaan Paham Iya saya paham Ah ya wes Kalau paham Terus Berarti Tuhan Utus Tuhan Begitu Iya Karena dia maha kuasa Tidak ada yang mengutus Tuhan Jadi dia sendiri yang datang Makanya Tuhan Iya makanya Tuhan Iya makanya Bapak Mengatakan Menyatakan Di Yesaya 43 Yesaya 43 Ayat 13 Akulah yang memberitahukan Menyelamatkan Dan mengabarkan Nah Yang mengabarkan Diutus gak Diutus Namanya mengabarkan Dia sendiri yang mengabarkan Artinya dia mengutus dirinya sendiri Nah para rasul Pergi mengabarkan gak Pergi Mengabarkan apa Mengabarkan Injil Mereka diutus gak Diutus Siapa Tuhan Yesus Tetapi disini Bapak menyatakan Akulah yang memberitahukan Menyelamatkan Dan mengabarkan Kapan Bapak mengabarkan Mengabarkan kan Dia harus datang ke dunia Memberitahu kepada Rasul-rasulnya Kepada umatnya Kepada umat manusia Kepada orang Israel Jadi saat dia datang ke dunia Dalam rupa seorang hamba Nah gitu bro Haleluya Tapi orang Israel Tidak mengakui Yesus bagaimana Ya memang Orang-orang Yahudi Tidak mengakui Yesus Tuhan Mereka pun Tidak mengenali Kata Nama Yesus Bagaimana itu Oke Jadi gini Saudaraku Di Yohanes Yohanes 1 Yohanes 1 Ayat 1 sampai 14 Bahwa Yang datang ke dunia itu Dia adalah Sang pencipta segala sesuatu Yohanes 1 ayat 3 Dia adalah terang yang sesungguhnya Yohanes 1 ayat 9 Dunia dijadikan olehnya Yohanes 1 ayat 10 Ia datang kepada Milik kepunyaannya Tetapi orang-orang Kepunyaannya itu Tidak menerimanya Yohanes 1 ayat 11 Nah siapa yang Tidak menerima Tuhan Yesus Orang Farisi Ahli-ahli Taurat Karena Ahli-ahli Taurat Orang Farisi ini Mereka kan Berfikir Bahwa Tuhan itu Datang sebagai Mesias Ke Keluarga Bangsawan Yang dia datang Menjadi Raja Membebaskan mereka Dari Penjajahan Roma Nah sedangkan Tuhan itu Datang sebagai Mesias Ke keluarga Sederhana Yaitu Anak Tukang Kayu Keluarga Yusuf Maria Mereka itu Tukang Kayu Keluarga Sederhana Maka orang Farisi Mengatakan gini Loh Dari mana Di pendapatnya Semua Hikmat ini Ini kan Anaknya Tukang Kayu Anak Yusuf dan Maria Nah disitulah Mereka Tidak terima Tidak mau percaya Maka mereka Menolak Tuhan Ketika Tuhan Ketika Tuhan mengaku Kalau kamu tidak percaya Bahwa Akulah Dia Yaitu Bapak Kamu akan mati Dalam bersatu Sahamu Karena Tuhan Mengaku adalah Allah itu sendiri Tuhan sendiri Yang datang Dalam menaungan awan Di Markus 14 Maka disalib Dimana dia mengaku Adalah Bapak Dimana itu Ayatnya dia mengaku Adalah Bapak Yang tadi Saya katakan Yohanes Markus 14 Di Markus 14 Saudaraku Di Markus 14 Ayat 61 Sampai 62 Imam Besar itu Bertanya sekali lagi Ke Tuhan Yesus Apakah engkau Mesias Anak dari yang terpuji Oke langsung Saya kutip Ayatnya Biar langsung Tidak poin ya Markus 14 Ayat 62 B Ya akulah dia Dan yang datang Di tengah Awan-awan Di langit Nah Saudara harus tahu Yang datang Di tengah Wala Tuhan Sekejap 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 Tolong Tenang Tenang Santai Relax Jadi abang harus tahu Siapakah yang datang Dalam naungan Awan Itu adalah Bapak Tuhan Allah Pencipta Langit dan Bumi Sesuai dengan Tauratnya Musa Yang tertulis Di keluaran 34 Ayat 5 Dan 6 Turunlah Tuhan Dalam awan Lalu berdiri Di sana Dekat Musa Serta Menyerukan Nama Tuhan Berjalanlah Tuhan Lewat dari depannya Dan berseru Tuhan Tuhan Allah Penyayang Dan pengasih Penyel sabar Belimpakasinya Dan setianya Jadi Yang datang Dalam naungan Awan Itu kan Bapak Yot Hefave Maka Tuhan Menyatakan Bahwa Dialah yang datang Di tengah-tengah Awan Di dalam naungan Awan Nah Rasul Yohanes Rasul Petrus Rasul Yakobus Sudah melihat Tuhan Isus datang Dalam naungan Awan Di mana Di Matius 17 Ketika Tuhan Dimuliakan Di atas gunung Ini dengar ya Yang datang Dalam naungan Awan Enam hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Yakobus Dan Yohanes Saudaranya Dan bersama-sama Dengan mereka Ia naik Ke sebuah gunung Yang tinggi Disitu Mereka Sendiri saja Lalu Yesus Berubah-rupa Di depan Mata mereka Wajahnya Bercahaya Seperti Matahari Dan Pakaiannya Menjadi putih Bersinar Seperti terang Maka nampak Kepada mereka Musa dan Elia Sedang berbicara Dengan dia Kata Petrus Kepada Yesus Tuhan Betapa bahagianya Kami berada Di tempat ini Jika engkau Mau biarlah Kudirikan disini Tiga kemas Satu untuk engkau Satu untuk Musa Dan satu untuk Elia Dan tiba-tiba Sedang ia berkata-kata Turunlah awan Yang terang Menaungi mereka Dan dari dalam Awan itu Terdengarlah Suara yang berkata Inilah anak Yang kukasihi Kepadanya Aku berkenan Dengarkanlah dia Wow Haleluya Haleluya Inilah yang salah Di tafsir siapa Sinandar ya Disini Tuhan Apa Yesus berubah rupa Artinya diserupakan Dengan orang lain Loh disini Tuhan Berubah rupa Itu Wajahnya bersinar terang Bukan jadi diserupakan Sama Judas Judas mana mungkin Wajahnya bersinar Bersinar bagikan matahari Ya gak mungkin lah Ya Sebentar-sebentar dulu Iya Jadi sebentar ya Disitu tadi Disaksikan Rasul Petrus Rasul Yakawus Rasul Yohanes Ketika Tuhan Dimuliakan di atas gunung Tuhan Berubah rupa Wajahnya bersinar Terang Terus ada Datang dalam Naungan awan Ada suara Inilah anak yang kukasihi Kepadanya lah Aku berkenan Dalam naungan awan itu Sementara Tuhan Menyatakan di Markus 14 Ayat 62 Akulah yang datang Dalam naungan awan Wow Haleluya Haleluya Berarti Tuhan Yesus adalah Bapak maupun anak Sesuai dengan firman Tuhan Yang tertulis Di 1 Yohanes 2 Ayat 22 Jadi kalau kamu tidak percaya Bahwa Tuhan Sedulah Bapak maupun anak Kamu adalah Anti Kristus Terima kasih Terima kasih Sudara kurus Saya rasa sudah cukup dulu Kita akan Ganti melain Adonai Yesus Yang memberkatimu Sudara aku Satu saja pertanyaan Nggak usah banyak-banyak Nanti kalau banyak-banyak Mumet Ya makasih Sudara aku Terima kasih God bless you Makanya pahami firman Tuhan Sudara-sudara aku Baca semuanya Jangan cuma-cuma tayat Tuhan Yesus berubah-rupa Di Matthew 17 Bukan jadi berubah-rupa Sama Yudas Yudas mana mungkin Wajahnya bersinar Nggak mungkin pengkhianat Pencuri uang Wajahnya bersinar Bagaikan matahari Oh Allah